Halo Sobat TGR, sangat senang sekali kami hadir menemani Anda dalam TGR News dengan informasi edukatif, inspiratif bersama saya, Jadi Akbar. Berikut berita selengkapnya. Rangkaian kegiatan kampanye Melody Bermain telah dilaksanakan selama sepekan, yaitu tanggal 5 hingga 13 Maret 2022. Para relawan yang menjadi peserta kegiatan sangat antusias dalam mendukung kampanye Hari Musik Nasional yang diselenggarakan oleh Tradisional Games Returns. Kegiatan ini ditutup dengan Awarding dan Sharing Session Minggu 13 Maret 2022. Bekasi 13 Maret 2022, Tradisional Games Returns menyelenggarakan acara yang bertajuk Awarding dan Sharing Session Relawan Melody Bermain. Anak muda, musik, dan isu sosial. Kegiatan ini merupakan kegiatan rangkaian kampanye Melody Bermain, sekaligus sebagai kegiatan pengisi dalam program TGR Talks. Menurut Indah Dian Rohmawati, selaku campaign manager Melody Bermain, kegiatan Awarding dan Sharing Session ini merupakan tindak lanjut dari kampanye Melody Bermain, dan bertujuan untuk memfasilitasi mereka yang memiliki bakat dan minat bermusik. Dalam kegiatan ini, Tradisional Games Returns mengundang narasumber untuk Sharing Session membahas musik dan isu sosial, yaitu Mutiara Aska, seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus Miss Tradisional Games Returns. Miss Tradisional Games Returns, Mutiara Aska, meluncurkan single terbarunya yang berjudul Ya Udahlah. Single tersebut dirilis oleh Miss K. Sapan Akrab Mutiara Aska bertempatan dengan Hari Perempuan Sedunia atau International Women's Day pada hari Selasa 8 Maret 2022. Mutiara Aska, Miss Tradisional Games Returns dukung kesetaraan gender melalui single Ya Udahlah. Mutiara Aska menunjukkan kebolehannya di industri musik tanah air dengan merilis single terbarunya. Penyanyi yang sebelumnya terkenal melalui ajang pencarian bakat Indonesian Idol Special Season ini, kembali hadir dengan lagu berjudul Ya Udahlah, yang dirilis bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2022. Mutiara Aska menampilkan persona yang berbeda dari lagu sebelumnya. Di lagu keempatnya ini, ia memanjakan telinga penggemarnya dengan nada gembira dan rap yang memperkuat karakteristik suara Mutiara Aska. Lagu Ya Udahlah memiliki makna yang sangat mendalam. Melalui lagu ini, Miska mengajak semua orang untuk tidak lagi memberikan batasan masa lampau kepada perempuan di masa kini dan menghapuskan diskriminasi gender kepada perempuan. Jessica Juliana, psikolog tradisional Games Returns, menjadi peserta aktif dalam kegiatan konsolidasi penggerak perlindungan anak dan literasi digital mencegah kekerasan dan eksploitasi seksual anak di dunia online. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Ekpat Indonesia pada hari Rabu 9 Maret 2022 dengan sharing session bersama Umi Farida, Project Manager Ekpat Indonesia dan Direktorat Tindak Pidana Cyber Barres Krim Polri. Rabu 9 Maret 2022, Jessica Juliana, psikolog tradisional Games Returns hadir dalam konsolidasi penggerak perlindungan anak untuk mencegah anak dari kekerasan dan eksploitasi seksual di dunia online. Kegiatan ini merupakan rangkaian dalam perayaan Saver Internet Day yang diinisiasi oleh Ekpat Indonesia, bekerjasama dengan META, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Gerakan Nasional Literasi Digital, Cyberkreasi. Mengambil momentum perayaan Saver Internet Day untuk mengangkat permasalahan kekerasan dan eksploitasi seksual anak online dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan internet yang lebih aman bagi anak. Tradisional Games Returns hadir dalam kampanye berupa Instagram Reels dengan tema Anak Aman dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual Anak di Dunia Online. Beberapa konten kreatif berupa video telah diunggah melalui Instagram Reels TGR Campaign. Senin 21 Maret 2022, Tradisional Games Returns menjadi narasumber dalam Instagram Live Young Health Program yang diselenggarakan oleh Yayasan Lentera Anak. Kegiatan daring ini mengusung tema permainan tradisional dan aktivitas fisik untuk mencegah obesitas pada anak. Dalam rangka memperingati Hari Obesitas Dunia, pada 4 Maret 2022, Yayasan Lentera Anak dan Young Health Program Indonesia bersama dengan Tradisional Games Returns mengadakan bincang melalui media sosial. Yayasan Lentera Anak dan Young Health Program merupakan organisasi yang memiliki kepedulian terhadap kesehatan remaja di sekolah. Topik yang diangkat dalam bincang kali ini seputar obesitas, permainan tradisional, dan hubungan di antara keduanya. Permainan tradisional sangat direkomendasikan untuk mencegah obesitas karena banyak jenis permainan yang membutuhkan tubuh untuk bergerak, sekaligus membuat perasaan bahagia, sehingga kita bisa sehat baik secara fisik maupun secara mental. Beberapa permainan tradisional yang membuat tubuh kita bergerak adalah lompat karet, lenggang rotan, egrang, gobak sodor, dan benteng-bentengan. Selain mampu membantu mencegah obesitas, permainan tradisional juga memiliki manfaat lain, yaitu bisa bersosialisasi dengan teman lain atau membangun relasi yang lebih erat dengan keluarga. Jati Kuncoro, tim program tradisional Games Returns, menjadi mentor workshop dalam kegiatan daring Zero Waste Virtual Field Trip SMP Kristen Cita Hati Samarinda, Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada hari Senin 21 Maret 2022, berupa pelatihan membuat layang-layang dari barang bekas kepada peserta kegiatan. Tradisional Games Returns berkesempatan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh SMP Kristen Cita Hati Samarinda yang bertajuk Zero Waste Virtual Field Trip, workshop layang-layang dengan barang bekas. Kegiatan tersebut terlaksana pada 21 Maret 2022 secara daring melalui Zoom telekonferens. Dalam kegiatan tersebut, Agni Nawahdini dan Jati Kuncoro selaku tim Tradisional Games Returns mengenalkan kepada para siswa tentang bagaimana pengaruh teknologi terhadap perkembangan permainan tradisional, sekaligus menjabarkan bagaimana sejarah permainan layang-layang dan filosofinya. Sesi presentasi ditutup dengan workshop bersama membuat layang-layang dari koran bekas yang dipandu oleh Jati Kuncoro. Para siswa terlihat antusias membuat layang-layang sendiri dengan barang-barang yang ada di rumah. Selama bulan Maret, Kisah Bermain telah diadakan sebanyak 4 episode dengan media Instagram Live. Narasumber yang diundang merupakan relawan daring yang berasal dari Medan, Magelang, Tasik Malaya, dan Kepulauan Seribu. Melanjutkan program Kisah Bermain, pada bulan Maret terdapat 4 episode yang tayang di Instagram Live TGR Campaign. Episode kelima dari Main Pecah Piring Sampai Rakit Layangan Sendiri hadir pada Jumat 4 Maret 2022 bersama narasumber Lia Permata Berukaro yang dimoderasi oleh Salsa Rahmadanita. Episode keenam bermain buaya-buayaan hingga memecahkan misi petak umpet rahasia dari Magelang terlaksana pada Jumat 11 Maret 2022 bersama narasumber Milda Aulia Eriana yang dimoderasi oleh Kartiningsi. Bulan Purnama Main di Luar Intip Keseruan Masa Kecil Anak Menteng Episode ketujuh kisah bermain ini hadir pada Jumat 18 Maret 2022 bersama narasumber Andri Ramdhani yang dimoderasi oleh Farah Yulindra. Episode terakhir pada bulan Maret yaitu episode kedelapan Pesona Kampung Permainan Tradisional RPetra Tanjong Timur, Kapulauan Seribu yang terselenggara pada Jumat 25 Maret 2022 bersama narasumber Fitriana dan moderator Miftah Nabila Mutakin Putri. Instagram live kisah bermain akan terus bergulir hingga bulan-bulan berikutnya di Instagram at TGR Campaign Baik, pemeriksa informasi tadi menutup perjumpaan kita pada TGR News hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan TGR News setiap bulan hanya di YouTube channel Tradisional Games Returns. Bersama saya, Jady Akbar, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Tradisional Games Returns, lupakan gadgetmu, ayo main di luar. Terima kasih.